Dukungan untuk Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai daerah. Dukungan tidak hanya deklarasi, tapi juga diisi kegiatan yang bermanfaat untuk keluarga. Jaringan Kiai dan Ulama Ahlu Sunawal Jamaah Indonesia dari Kabupaten dan Kota Pasuruan mantap melambuhkan pilihan kepada pasangan nomor urutiga Ganjar Mahfud. Dalam hal laku kebangsaan di Pondok Pesantren Miftal Ulum, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Ganjar Mahfud dinerai paling layak, memimpin Indonesia ke depan. Ganjar Pranowo berpengalaman di kursi eksekutif hingga legislatif, sementara Mahfud MD dikenal sosok yang bersih dari korupsi dan pendekar hukum. Perlawan petubu dukung Ganjar menggelar pasar sembaku murah dan cek kesehatan gratis di Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lempung Tengah, Lampung. Di pasar sembaku murah, warga mendapatkan berbagai macam bahan pokok, mulai dari beras, minyak, gula, dan lainnya, dengan uang Rp20.000. Warga juga dapat memeriksakan kesehatan serta berkonsultasi kepada tim medes tanpa dipokut piaya. Perlawan gabungan seniman Indonesia GSI menggelar senam sehat di Kepupaten Semarang, Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat Semarang Salatiga dan Boyolali begitu luar biasa, mengikuti kegiatan senam yang digelar pendukung paslon nomor 3, Ganjar Mahfud. Ketua GSI Roy Martin bersama teman sejawatnya dari seniman, seperti Duyan dan Tesis Rimulat, terus serta dalam kegiatan senam sehat ini. Dalam upaya mensosialisasikan kaya hidup sehat, Relohan Ganjar Mahfud Nusa Tengah Barat juga mengelar senam sehat di desa Ragik Polak Barat Kabupaten Lobok Barat. Kegiatan ini tak hanya memberikan manfaat fisik, tapi juga membangun kebersamaan di antara masyarakat, serta bisa mengenal program Ganjar Mahfud untuk Indonesia unggul dan sejahtera. Senam menjadi medium efektif antara relawan dan masyarakat setempat untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih erat. Masih dari Nusa Tengah Barat, ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Fun Run 3 Kilometer yang diadakan relawan Ganjar Mahfud di sekitar Pantai Tanjung Bias Batu Layar, Lombok Barat. Kegiatan ini menyatukan beragam kalangan masyarakat, mulai dari milenial, genzet, anak muda, hingga atlet lari. Bahkan sejumlah influencer dan masyarakat umum dari berbagai kabupaten dan kota, seperti Sumbawa, Dompu, Bima, hingga Mataram, turut menemaikan event ini.